Kembali di AIN News Pagi, pemirsa dalam rangka perayaan Hari Tri Suci Waisa, ribuan lampion diterbangkan hingga menghiasi langit Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah tadi malam. Bagi umat Buddha, prosesi penerbangan ribuan lampion tersebut adalah simbol penerangan kehidupan bagi semua makhluk. Sebanyak kurang lebih 3.000 lampion terbang menghiasi langit di atas Candi Borobudur pada Sabtu malam. Kelapasan lampion ini merupakan salah satu rangkaian untuk memperiakan Hari Tri Suci Waisa yang dipusatkan di Marga Utama Taman Wisata Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Ribuan warga dan pengunjung Candi Borobudur turut berpartisipasi dalam prosesi ini. Salah satunya, Fatma Suwari, warga Yogyakarta. Senang banget sih mas, baru sekali ini sih sebenarnya ikut kayak gini, tapi kayaknya tahun depan kalau ada lagi pengen ikut lagi. Tepannya, gimana ya, lebih damai aja untuk seluruh agama di Indonesia ini, jadi gak usah ada yang... Apa, kebesaran-kebesaran kayak gitu. Lapion melambangkan pelita penerang kehidupan bagi semua makhluk hidup, serta pelita dalam kegelapan di dunia bagi umat Buddha. Itu merupakan memberikan sinar yang terang, seperti dengan cara untuk menyalakan lilin, untuk mendapatkan hasilnya sinar yang terang. Dan sekaligus untuk melenyapkan kegelapannya. Maka Lampion merupakan keterangan batin manusia. Peringatan Waisak tahun ini mengusung tema Pahami Hati, Tampakan Kesejahtiaan Diri, dengan subtema Implementasikan Budhisat Wayana dengan Berbagi dan Melayani. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fuji Hartono, Anyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.